Abu Hurairah mendakwahi ibunya Kisah Abu Hurairah radiyallahu anhu dalam mendakwahi ibunya Dari Abu Kasir, Yazid bin Abdirrahman Abu Hurairah bercerita kepadaku Dulu aku mendakwahi ibuku agar masuk Islam ketika dia masih musyrik Suatu hari, aku mendakwahinya Namun dia malah memperdengarkan kepadaku cacian kepada Rasulullah s.a.w. Yang tentu merupakan kalimat-kalimat yang tidak aku sukai untuk kudengar Akhirnya, aku pergi menghadap Rasulullah s.a.w. sambil menangis Ketika telah berada di hadapan Rasulullah s.a.w. Aku berkata Ya Rasulullah, sungguh aku berusaha untuk mendakwahi ibuku agar masuk Islam Namun dia masih saja menolak ajakanku Hari ini, kembali beliau aku dakwahi Namun dia malah mencaci dirimu Oleh karena itu, berdo'alah kepada Allah Agar dia memberikan hidayah kepada ibunya Abu Hurairah Rasulullah s.a.w. lantas berdo'a Ya Allah, berilah hidayah kepada ibu dari Abu Hurairah Aku tinggalkan Rasulullah s.a.w. dalam keadaan gembira Karena Nabi mau mendoakan ibuku Setelah aku sampai di depan pintu rumahku Ternyata pintu dalam kondisi terkunci Ketika ibuku mendengar langkah kakiku Beliau mengatakan Tetaplah di tempatmu, hai Abu Hurairah Aku mendengar suara guyuran air Ternyata ibuku mandi Setelah selesai mandi Beliau memakai jubahnya Dan segera mengambil keruduhnya Lantas membukakan pintu Setelah pintu terbuka Beliau mengatakan Hai Abu Hurairah Aku bersaksi Bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah Melainkan Allah Dan Muhammad adalah hamba dan utusannya Mendengar hal tersebut Aku bergegas kembali menemui Rasulullah SAW Aku menemui beliau dalam keadaan menangis Karena begitu gembira Kukatakan kepada beliau Ya Rasulullah Bergembiralah Sungguh Allah telah mengabulkan doamu Dan telah memberikan hidayah kepada ibunya Abu Hurairah Mendengar hal tersebut Beliau memuji Allah dan menyanjungnya Lalu berkata Bagus Lantas kukatakan kepada beliau Ya Rasulullah Doakanlah aku dan ibuku Agar menjadi orang yang dicintai oleh semua orang yang beriman Dan menjadikan kami orang yang mencintai semua orang yang beriman Beliau pun mengabulkan permintaanku Beliau berdoa Ya Allah Jadikanlah hambamu ini Yaitu Abu Hurairah Dan ibunya Orang yang dicintai semua hambamu yang beriman Dan jadikanlah mereka berdua Dan jadikanlah mereka berdua Orang-orang yang mencintai semua orang yang beriman Karena itu Tidak ada seorang pun mu'min Yang mendengar tentang diriku Ataupun melihat diriku Kecuali akan mencintaiku Hadis Riwayat Muslim Menjadi orang yang soleh dan taat Inilah keteladanan yang diberikan oleh Abu Hurairah Sebagaimana dalam hadis di atas Dakwah kepada kebaikan itu Perlu dilakukan dengan intens Tidak cukup hanya sekali Lantas ditinggal pergi Oleh karena itu Abu Hurairah berulang kali mendakwahi ibunya Dengan berbagai cara Dan pendekatan sampai-sampai ibunya merasa jengkel Kejengkelan inilah yang diluapkan dengan mencaci orang yang sangat dihormati anaknya Itulah Rasulullah SAW Di antara hal yang tidak boleh dilupakan ketika mendakwahi orang lain secara umum Dan orang tua sendiri secara khusus adalah doakan Agar Allah membuka pintu hatinya Sehingga mau menerima hidayah Banyak pendakwah yang terlampau mengandalkan usaha-usaha yang kasat mata Sampai-sampai lupa bahwa hati manusia itu ada di tangan Allah Padahal Boleh jadi Dengan sebuah untayan doa Muncullah hasil yang telah susah payah untuk diwujudkan Dengan berbagai macam cara secara lahiriah Hadis di atas menunjukkan Bolehnya meminta doa kepada orang soleh yang masih hidup Dengan permintaan yang manfaatnya terbatas Hanya pada orang yang meminta doa saja Sebagaimana Abu Hurairah Meminta doa kepada Nabi Agar Allah memberikan hidayah kepada ibunya Orang yang mengaku beriman Namun menaruh kebencian yang sangat mendalam kepada Abu Hurairah Karena termakan doktrin para orientalis Keimanan mereka dalam ambang bahaya Karena ciri orang yang beriman adalah jatuh cinta Kepada Abu Hurairah Sebagaimana doa Nabi SAW Mandi untuk orang yang masuk Islam Itu dilakukan sebelum membaca syahadat Orang yang menangis itu Belum tentu karena sedih Boleh jadi karena gembira dan bahagia Tentang hadis di atas An-Nawawi mengatakan dalam syarah Muslim Hadis ini menunjukkan Bahwa doa Nabi bisa saja langsung terkabul Sama persis dengan doa yang beliau panjatkan Dan ini merupakan salah satu bukti Bahwa beliau memang benar-benar Nabi utusan Allah Hadis di atas juga menunjukkan Adanya anjuran untuk memuji Allah Ketika mendapatkan nikmat Demikian Wallahu'alam KisahMuslim.com Kisah Penggugah Jiwa Kisah Penggugah Jiwa